Mengedukasi diri itu paling susah sekali. Mengedukasi diri, kita bisa edukasi orang lain, tapi edukasi diri kita itu yang paling berat. Meningkatkan percayaan diri kita itu paling berat. Kita bisa loh sebetulnya survive gitu kan? Karena dimana-mana yang namanya rumput tetangga pasti lebih hijau. Tapi pas kita masuk rumah di rumput tetangga, kok rumputnya pada bolong-bolong. Hai Sobat Depot, kembali lagi di Dewata Podcast Channel. Kali ini Depot Channel kedatangan bintang tamu wanita hebat, wanita super yang merupakan salah satu founder dari bukan salah satu ya, memang founder dari komunitas AP. Apa sih sebenarnya AP itu dan sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu? Saya itu bernama Adenova, saya itu founder dari komunitas anti pelakor. AP itu juga bisa didiri dari Adenova Productions dalam arti anti pelakor temanya. Apa nih mau yang diketahui? Aku tidak sehebat yang dibilangin ya. karena ini tuh suatu komunitas yang sebenarnya banyak terjadi tapi tiba-tiba muncul komunitas itu kan kenapa sampai kepikiran gitu loh bangun komunitas ini? Awalnya sih kenapa kita bangun komunitas AP tersebut ya. Jadi gini, dari awalnya kita dari pengalaman pribadi ya tentunya Mbak ya. Dari pengalaman pribadi saya sendiri dan juga saya melihat dampak yang terjadi sekarang. Pada umumnya, umat tangga atau keluarga yang hancur karena persingkuhan dan keluarganya hancur itu berdampak sangat negatif terhadap mental ibu dan anak. Dan tentunya masa depan anak di sini terancam. Melihat banyaknya kasus-kasus yang terus meningkat sampai 300 persen loh. Selama pandemik itu langsung naik 300 persen. Jadi kemudian saya berpikir, plus pengalaman pribadi, jadi saya berpikir kenapa kita tidak menghimbau kepada masyarakat bahwa pentingnya yang tadi dianggap persingkuhan itu adalah hal yang sangat lumrah di mata masyarakat. Tapi saya berpikir, kenapa kita tidak ambil topik ini untuk diwaspadai dan kita perlu dihimbau kembali. Karena kita tahu juga di luar sana dengan adanya media sosial, dengan adanya media lain, itu sangat memfasilitasi yang namanya persingkuhan itu sendiri. Tentu dengan adanya komunitas ini, kita harapkan kita bisa menaikkan martabat dari keluarga yang telah hancur karena pelakor tersebut persingkuhan. Bisa istilahnya juga sih wanita idam. Wanita idaman lain ya? Will ya? Will, wanita idaman lain. Seperti itu. Nah, dari sana makanya kita juga ya coba deh kita bantu dengan kita menghimbau masyarakat, kita menghimbau pemerintah, untuk mengingatkan lagi bahwa bukan zamannya lagi kita sekarang meremehkan topik ini, karena ini sekarang awalnya itu memang satu-dua orang, tapi kemudian akan muncul korban-korban yang lain. Karena menganggap itu juga kebiasaan ya? Iya, suatu kebiasaan. Tapi beda loh pelakor sekarang sama pelakor dulu. Seperti itu. Kalau dulu kan behind the scene lah. Kalau sekarang kan terang-terangan. Lah, gue suka sama suami dulu kan gitu kan? Iya, iya. Dan mereka sangat berani. Sering itu muncul di FYP, tiktok lah, di-rease lah. Benar, benar, benar. Yang saya khawatirkan adalah, bukan hanya itu, tapi juga korbannya itu kan di sini anak ya. Generasi penerus bangsa. Jadi yang harusnya dia sekolah selesai, ya kan harusnya dia jadi salon dokter, salon insinyur, kemudian karena kasus seperti rumah tangganya atau keluarganya hancur, karena wanita idaman lain atau pelakor, maka kemudian dia diputus sekolah. Seperti itu. Jadi yang harusnya dia fokus untuk menjadi generasi penerus yang kokoh, yang kuat, malah kemudian dia jadi tidak bisa meneruskan sekolah. Dan kita tahu untuk saat ini pendidikan itu sangat penting. Jadi tujuan dari terbentuknya apa itu, lebih kemana sih nanti para korban ini, apa yang akan dilakukan bukan cuma sekedar kita kasih mereka pelajaran saja, tapi kan lebih ke setelah terjadi, akhirnya setelah tidak bersama lagi, apa yang harus dilakukan? Seperti itu kan? Seperti yang tadi saya cerita ya, pengalaman pribadi saya, bila seorang wanita terkena kasus keluarganya hancur atau keluarganya berantakan rumah tangganya, hal yang paling terkena dampak itu adalah mentalnya wanita tersebut. Jadi seorang ibu bila dia sudah punya anak ya. Nah, dan saat seorang ibu kehilangan kepercayaan diri dia, bagaimana dia bisa memberikan pendidikan yang layak dan baik terhadap anaknya. Jadi penting sekali kita menjaga mental ibu. Dengan adi kita jaga mental ibu, kita pun menjaga mental anak. Dan anak ini adalah generasi penerus bangsa. Nah, setelah itu kita lihat bahwa dengan percaya diri ibu ini, kita lihat jatuh ya karena kehancuran rumah tangga, kita perlu tingkatkan. Apa nih yang bisa membuat ibu ini lebih percaya dirinya lebih kembali lagi? Kita lihat potensinya dia, apakah dia kita bisa, kita kasih wawasan yang lebih luas pendidikan mengenai kreativitasnya dia, makanya kita juga AP ini kita memfasilitasi ya. Jadi dari sisi konsultan, psikolog, untuk meningkatkan percayaan diri dia lagi, tapi juga dari segi kreativitas, kita ajak mereka, mungkin mereka ada kelebihan membuat suatu barang produk, sehingga juga bisa dijual, dan kita juga akan mengadakan bazar-bazar seperti itu. Di sisi lain juga kita membuat mereka kembali lagi untuk lebih pede, mandiri, sehingga dia juga dengan demikian mentalnya juga dia semakin kuat untuk menata masa depan yang lebih baik. Bersama anaknya tentunya, dengan kemandiriannya yang dia sekarang sebagai single parent. dan untuk itu, AP kita mengadakan dengan berbagai macam event, seperti event-event yang kita adakan selama ini. Talk show, kita mencoba untuk mereka bagi wawasan, bagaimana untuk menjaga hati, menjaga mental mereka, supaya memberikan lagi punjangan-punjangan ya, seperti itu. Kita juga ada grup grup WA loh. Ada, ada grup grup WA. Jadi mereka saling sharing pengalaman. Karena gini, nggak semuanya kan mereka pada akhirnya bercerai. Ada juga masih tahap dalam akhirnya dimaafkan, dimaafkan, dan kembali lagi hukum. Dan apapun itu, keputusan kita kembali lagi pada orang tua. Tetapi untuk menjadi kembali lagi atau putus itu, kita juga harus kasih ibaratnya pendapat. Jadi supaya mereka lebih, jangan sampai mengambil keputusan itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya hanya emosional. Karena kesehatan mental pun juga penting kan? Penting sekali. Kalau mental kita nggak sehat, untuk memulai kita produktif ke depannya pun juga akan susah. Iya, benar. Kalau tahu dari lingkungan, dari lingkungan sekitar saya pun juga melihat hal itu juga tidak mudah kan? Apalagi di Bali. Ngomong-ngomong soal di Bali, katanya AP bakal ada event ya. Bisa diceritakan nggak eventnya itu di mana, kapan? Iya, salah satunya ini nanti event yang akan kita adakan oleh komunitas AP itu kita akan adakan hari Sabtu. Hari Sabtu besok loh, tanggal 5 November. Itu kita adakan di Pelabuhan Benoa di atas kapal, di atas kapal Bonti di Pelabuhan Benoa. Nah, bagi kawan-kawan, siapa saja yang ingin mengikuti talkshow bersama artis Jeremy Thomas dan Ina Thomas dan juga berbagai fashion designer lokal yang sudah ternama seperti Coabi. Kita sekarang lagi di lokasi Coabi loh. Dan designer di Kaaskara. Dan juga ada banyak sekali acara-acara menarik lainnya seperti live band, DJ, semuanya nanti kita bisa kumpul di atas kapal di Pelabuhan Benoa. Ikutan deh acaranya kami. Acara komunitas AP pokoknya oke banget deh. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau datang ke yang acara untuk besok di Pelabuhan Benoa itu gimana caranya? Iya, nanti bisa nanti kalau untuk follow Instagram kami itu di AP underscore modeling underscore production. Jadi di follow aja Instagramnya. Nanti kita akan berikan bagaimana caranya untuk reservasi atau mendapatkan tiket tersebut. Nanti tinggal dicantumin aja ya. Iya, di apa sih telah anak jaman sekarang DM ya? Bisa di DM terus nanti linknya juga disertakan di kolom descriptionnya di Dewata Podcast Channel. Nanti langsung bisa dihubungin. Kalau perlu nanti minta nomor telepon juga ya sekalian. Boleh, boleh. Karena kan kalau zaman sekarang itu kan sebenarnya sih kalau menurut saya juga kalian korban, pelaku, calon pelaku sih sebaiknya juga datang. Karena kan sebelum terjadi, karena yang namanya kita suka sama orang. Terus biasanya pembelaannya itu gini. Kita ini kan suka nih sama suami orang kan. Sudah alasannya itu karena tidak tahu kalau ternyata dia sudah menikah. Karena mungkin kan juga cowoknya mungkin agak brengsek atau kayak gimana kan. Jadi dia ngaku dia belum menikah akhirnya sudah terlanjur menikah. Terus ceweknya itu ngerasa kok lo nggak bilang sama gue, gue nggak terima dong. Itu sebenarnya perlu juga talk show gini untuk menyadarkan. Menyadarkan supaya sudah lah cukup sebatas suka aja. Tidak perlu memiliki kan. Karena sebenarnya dua belah pihak itu juga ada peran penting ya. Bisa terjadinya perselingkuhan. Misalnya contohnya bila kita minat tapi fasilitasnya nggak ada, ya tentu kita nggak akan terjadi perselingkuhan. Tapi bila fasilitasnya ada tapi tidak minat juga tidak terjadi perselingkuhan. Tapi bila dua-duanya ada bisa terjadi perselingkuhan. Tetapi balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Kalau memang itu tidak baik dan tidak benar kenapa nggak kita coba pikirkan. Karena itu berarti kita sudah masuk ke ranah menghancurkan rumah tangga orang lain ya. Gitu loh. Dampak yang akan terjadi dari segi dampak ekonomis, dampak piskolo. Jadi tolong. Itu aja sih. Benar. Jadi kita harus juga ya menedukasi. Intinya tamu itu tidak akan bisa masuk ke rumah kalau tidak diundang dan tidak dibukakan pintu. Ya benar. Terus gimana kalau udah bucin bun? Biasanya gitu tuh kalimatnya di kita. Gimana tuh kalau udah bucin? Ya namanya bucin ya. Emang sih kita bisa suka dengan seseorang. Tapi kan kembali lagi ke kita kontrolnya. Kalau emang ternyata itu milik orang yang dimana kita bukan ranah kita, bukan tempat kita. Ya kita harus tegas sama diri kita dan juga harus tegas sama orang tersebut. Ya kamu sudah bukan milik saya atau milik orang lain. Kamu harus fokuskan keluarga kamu. Selesaikan apa yang apa yang kamu harus selesaikan. Ibarat seperti itu. Kalau pembelaannya cowok itu cuma selengan aja bosen di rumah makan ayam sekali-sekali makan sapi di luar. Biasanya cowok tuh kayak gitu. Oh oke. Memang kadang mereka punya pembelaan seperti itu. Tapi kita kembali lagi apakah yang diharapkan dari seorang perempuan ini untuk ikut bermain dalam persimukan itu jangka pendek atau jangka panjang. Tapi apapun dampak yang ditimbulkan ya sama ya. Sama ya. Karena gini kita tidak bisa memungkiri bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi nanti pada diri kita dan terhadap orang yang terkait dengan keluarganya. Kita tidak bisa memungkiri ini pasti akan terjadi. Soon or later bangke akan tercium. Benar gak? Ya walaupun ditutup-tutupin ya kan bangke pasti tercium nih. Nah soon or later makanya dengan demikian kita harus sebelum mengambil langkah apapun kita coba lihat ke diri kita apalagi kalau kita punya anak ya kita punya dunia kita hidupkan di dunia sosial ya ada keluarga ada tetangga ada teman gitu loh. Kita melihat apakah dampak ini kamu yakin gitu ingin menghacurkan yang selama ini kamu udah bikin gitu loh dan kamu juga menghancurkan keluarga lain yang mereka juga sudah berkobat untuk menjalin rumah tangganya mereka sampai saat ini harmonis sampai saat sebelum ketemu ya ketemu yang si simpenang ini gitu loh atau wanita idaman lain jadi gini ini boleh diceritain atau enggak ya ini kayaknya ini sorry kalau misalnya terlalu ngulik terlalu ngulik tapi kalau misalnya gak mau diceritain juga gak apa-apa jadi kan dari ceritainya Mbak Ade sendiri tuh kayak bener-bener ngerasain banget gitu loh sampai akhirnya AP ini terbentuk sampai kayak bener-bener punya niatan ah orang lain itu harus seperti saya gitu loh kalau seandainya misalnya ini terjadi saya bisa survive gimana orang lainnya kayak gitu ya bener jadi kalau tidak keberasaan aku manusia biasa loh sama dengan semua ibu-ibu wanita-wanita di luar sana sekisah kita pada saat kita mengalami titik terendah pada saat kita mengalami kehancuran mental ya dimana kita mengetahui ya pasangan kita telah selingkuh seperti itu dan saya selingkuhnya 6 tahun loh gitu loh sampai sudah punya 2 anak kok tiba-tiba merindih 6 tahun nah itu saya merasa bahwa kalau saya pribadi mungkin ya saya merasa titik terendah saya itu kan mau punya energi yang paling tinggi karena tingkat kekecewaan itu kan energi tinggi ya titik terendah itu sebenarnya energi yang paling tinggi tuh saya punya 2 opsi either saya berlarut-larut dengan kesedihan saya atau saya memberikan energi itu ke arah yang lebih positif saya bisa membangun dan bisa memberikan ke masyarakat pandangan yang berbeda jadi saya ingin membangun mereka ayo kita sama-sama rangkul supaya hal ini bila terjadi ke para ibu-ibu wanita-wanita di luar sana kita bisa memberikan hal yang lebih positif yang lebih bisa untuk diri kita juga gitu loh jadi saya punya 2 pilihan tuh lebih negatif karena saya titik terendah titik terendah karena kehancuran wanita itu kan di hati perempuan itu di hati loh jadi bisa titik terendah bisa kalau perlu kita permalukan saja kan cikguan kita kan ya kayak gitu cuman saya sih saya harap sih kalau pendapat saya kita tidak tidak perlu masuk ke area yang kita memalukan pelakor atau wanita idaman itu kalau buat saya karena dengan mereka sudah masuk ke ranah kita mereka sudah memalukan diri mereka sendiri seperti itu tetapi saya lebih kepada ayo ada cara lain sehingga kita bisa lebih elegan ya kan kita lebih bisa mengoptimalkan diri kita dan kita bisa saling share ke teman-teman ya kan mengedukasi diri itu paling susah sekali mengedukasi diri kita bisa edukasi orang lain tapi edukasi diri kita itu paling berat meningkatkan percayaan diri kita itu paling berat kita bisa loh sebenarnya survive gitu kan padahal kita bisa survive padahal kita mampu dan wanita itu hebat ibu-ibu itu hebat kenapa saya bilang kalau gak laki-laki yang melahirkan bener gak iya itu kalau laki-laki baru ketusut jarum dikit aja sudah sudah banyak seperti itu walaupun tidak disini kita gak membicarakan gender tapi maksudnya disini kita bilang bahwa kalian itu wanita-wanita itu sudah hebat dilahirkan sangat sempurna yang tidak sempurna itu kelakuan pasangan yang sudah selingkuh itu yang tidak sempurna yang tidak sempurna itu adalah pelakornya yang ingin menghancurkan rumah tangga orang lain itu yang tidak sempurna tapi kalau ibu-ibu para wanita di luar sana kalian sudah hebat jadi stop bersedih-sedih kita ambil energi yang kita habiskan untuk bersedih-sedih kita kembalikan energi itu ke hal yang lebih positif dan perjalanan hidup itu masih panjang apalagi kita punya anak dan kita punya generasi penerus bangsa jadi jangan hancur karena satu dua kerikil bahkan sekarang mbak adek pun yang sering muncul dilihat sekarang survive bisa bangun suatu komunitas saya yakin willnya itu bakal gini bakal gak bakal bisa tidur tenang melihat gila muncul lagi ketakutan-ketakutan mereka jadi mereka meskipun akhirnya sudah memiliki mungkin mantan suami yang mbak adek seutuhnya sekarang karena saat ini kan tapi dengan mbak adek seperti ini perasaan bersalah itu pun pasti ada setiap melihat gara-gara gue ini kayak gitu itu pasti ada saya harap demikian karena gini loh yang saya yang saya jalanin tuh ya saya baru menyadari bahwa kadang-kadang pelakor atau wanita idaman lain itu mereka sebuah profesi ternyata itu yang kita belum kita belum jadi gini kalau wanita itu kan kita pikir bahwa mereka oke dengan perasaannya tapi ternyata mereka juga bisa menjadikan itu dari menjadi suatu profesi menjadi pelakor atau menjadi will loh kok bisa gitu istilah lain simpenan ya kewanita simpenan gitu dimana si para laki-laki ini dijadikan sama mereka itu apa ATM perjalan jadi jadi para laki-laki ini GR lah ya ada wanita muda deketin manja-manja pikir ganteng gitu kan GR lah ya gitu GR lah ya padahal sebenarnya dia juga megang ke lima laki-laki yang lain jadi udah profesi jadi pendapatan mereka itu mungkin bisa mengalahkan pendapatan direktur utama TV swasta jadi satu orang itu ibaratnya profesi bagus profesi jadi tertarik jangan loh gak boleh jadi sudah merupakan profesi jadi makanya tadi yang saya awalnya saya ceritakan media sosial itu merubah dari segala cara dari segala pikiran cara ya kan fasilitas ya kan dan cara berpikir orang juga dirubah kalau dulu kita ibaratnya sayang-sayangan kalau sekarang caranya bagaimana mencari tambahan-tambahan seperti itu nah dengan adanya profesi pelakor tersebut silak-laki ini kan terus menyumbang kan membayar seperti itu membayar setiap bulan si wanita tersebut dan padahal sebenarnya wanita tersebut juga ada lima laki-laki lain yang melakukan hal yang sama makanya kadang mereka untuk tinggal satu atop itu gak akan lama memang dasarnya memang tidak untuk satu atap tapi untuk profesi seperti itu kayak PSK dong jatuhnya PSK yang bertitel pelakor titelnya aja tapi ujungnya sih sebenarnya PSK dan mereka itu hebatnya lagi yang saya nih saya saya kagumin ya para pelakor zaman sekarang ya itu dia punya kagum sama pelakor dia kagum benar kagum positif banget berarti mbak Ade ini saya sangat positif mereka kreatif loh mereka kreatif mereka bisa mengelabui para laki-laki laki-laki hidung belang disini sifatnya ya kan para laki-laki hidung belang mereka bisa mengelabui loh dengan menganggap laki-laki itu suatu pria yang wow gitu kan yang namanya juga laki-laki yang mereka semua kan sifatnya pengen dianggap sebagai heroik ya pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu nah tapi dia mengambil kesempatan itu si pelakor ini jadi apa yang terjadi bagi pelakor yang mempunyai profesi itu dia buat instagram dari setiap anak berbeda-beda hebat ya dia punya anak dari si cowok A dia buat instagram A dia punya cowok B dia buat instagram B dan seterusnya jadi setiap itu punya anak gitu iya dan disanalah dia mendapat pendapatan dari instagram tersebut dia akan syuting dari awalnya masih bayi sampai anak ini besar seperti itu itu yang terjadi di saya gitu dan itu saya rasa sih umum ya saya rasa sih juga umum itu umum saya rasa umum karena ini profesi buat mereka apa-apa itu terjadi di kota besar atau di pelosok pun ada yang seperti itu kalau saya karena kita hidupnya di dunia ya maksudnya di kota besar ya tentu itu terjadi di kota besar saya kurang paham mengenai di kota kecil seperti itu tapi itu profesi jadi maaf yang gini yang mbak Ade yang apa sih namanya istilahnya yang pelakornya mbak Ade itu berarti punya anak juga dari beberapa laki-laki dengan Instagram yang berbeda-beda jadi ibu-ibu yang dilihat itu Instagramnya media sosialnya berarti bukan cuma sekedar yang kan ada kan yang cuma simpanan doang gak sampai punya anak gitu oh ya beda-beda makanya saya juga apa tuh ingin memberitahukan juga para laki-laki bahwa hati-hati loh ini profesi loh jadi ibarat kayak mafia ya bedanya mafia disini dalam arti dalam bentuk wanita gitu loh jadi ibu-ibu gak harus selalu cinta loh mereka mereka sebenarnya hanya profesi hanya uang hanya mencari uang yang ujung-ujungnya kalau 5 5 x 10 juta itu udah kan 50 juta kan itu sama dengan gaji direktur loh dia tinggal duduk aja tinggal duduk manis ngurusin anak ngurusin anak moda HP bikin konten bikin konten media sosial selesai jadi itu merupakan suatu profesi sekarang gitu dan saya sebenarnya awalnya saya mengetahui ini semua kan melalui proses dari ya macem-macem lah proses saya pribadi ya dengan mengikuti mantan terus mengikuti alur kehidupannya dia ya kan seperti whatsappnya dibaca segala macam whatsappnya dibaca pun atas dasar keinginan dia seperti itu tetapi intinya adalah tapi saya juga pengen tahu ini perempuannya beneran atau dia profesi ternyata ini profesi tapi mantannya mbak Ade gak sadar kita coba untuk menyadarkan tapi kan kembali lagi laki-lakinya ya gitu loh jadi segala ya itu ya saya bilang segala sesuatu terjadi karena dua belah pihak kan walaupun kita misal coba untuk menyadarkan mantan tapi karena dia sendiri juga sudah ada keinginan sebelumnya susah loh untuk dirubah ya kan susah loh kita udah ibaratnya akhirnya saya pasrah aja kalau emang udah saatnya ini harus berakhir ya silahkan saya kembalikan lagi pada Allah saya bilang pada Tuhan yaudah apapun itu saya yakin ini yang terbaik skenario terbaik itu adalah yang dari Tuhan kita hanya menjalankan ingat loh ibu-ibu di luar sana wanita-wanita canggih wanita-wanita hebat skenario terbaik itu adalah dari Tuhan kita gak tahu kalau misalnya kita ternyata terusin atau tidak terusin apa ini yang terjadi di kemudian hari kita tidak pernah tahu jadi bila ibu-ibu mengambil keputusan kembalikan semua skenario ini kepada Tuhan kuatkan apapun keputusan dalam hati jangan pakai perasaan gitu loh jangan jangan pakai pokoknya kita serahkan pada Tuhan meskipun awalnya jatuh tapi nanti pasti bakal diangkat lagi derajatnya pengalaman kami wanita-wanita yang sudah mengalami hal tersebut itu benar-benar memang kita awalnya titik nadir terendah tapi kemudian kita diangkat sampai menjadi titik nadir yang malah ekonominya jauh lebih baik tapi kita harus ikhlas nah ini kuncinya harus ikhlas saya itu sama sekali tidak pernah membalas kepada pelakor padahal bisa dan terhadap mantan tidak pernah membalas meskipun bisa kan sebenarnya sebenarnya bisa justru saya mendoakan gitu justru saya mendoakan karena itu kuncinya kuncinya ikhlas karena bila kita ikhlas martabat kita dinaikkan oleh Tuhan jalan kita dilindungi oleh Tuhan diarahkan tapi kalau kita tidak ikhlas kita labrak ya si pelakor misalnya gitu ya atau kita pokoknya kita bersifat negatif layaknya seperti mereka mereka ini kan bersikap negatif pengalaman saya adalah negatif menarik negatif makanya mbak saya nggak berani saya selalu berpikir selalu positif karena negatif itu selalu menarik negatif itu hukum alam gitu loh negatif makanya kita coba berpikir selalu positif jadi kembalikan semua lagi sang pencipta apa yang terbaik ini adalah skenario sang pencipta gitu loh jadi saya saya tidak mau berpikir bahwa ini karena keinginan kita jangan ini keinginan Tuhan ya kan ada saatnya memang udah saatnya ibaratnya sebuah makanan kan ada kadar luasa ya udah saatnya aja expire saatnya kamu kamu bahagia dengan orang lain dan konsep itu harus berpikir terus diubah kan kadang tuh ada cewek berpikir seperti ini para wanita itu oh mungkin sayang tidak layak saya tidak pantas dan harusnya pikiran itu yang diubah lelaki itu ya tidak pantas untuk kita sebenarnya bukan kita yang gak pantas untuk mereka kan gitu kan jadi harus diingatkan ke diri sendiri bahwa kehilangan itu bukan kita kehilangan dia dia kehilangan kita bayangkan nih setiap hari kita sudah sebagai keluarga ya kan setiap hari kita sudah membina keluarga rumah tangga sebagai wanita kita mengabdi pada pasangan kita sudah melahirkan anak misalnya sudah memimbing anak kita tapi kemudian suatu hari itu menghilang dan dia merasa bahwa dia akan bisa memulai lagi dengan sesuatu yang baru apakah sesuatu baru itu akan sama tentu tidak ya kan jadi intinya adalah ketenangan yang mereka dapatkan di hubungan mereka sebelumnya atau kebaikan itu belum tentu dia dapatkan lagi ketenangan dan kebaikan di kehidupan berikutnya karena dimana-mana yang namanya ruput tetangga pasti lebih hijau tapi pas kita masuk rumah di rumput tetangga kok rumputnya pada bolong-bolong itu rumput sintesis ternyata rumput sintesis yang rumput yang biasa di lapangan kesal rumput sintetis ya itu seperti itu gak pernah tahu loh sebelum kita masuk karena gak mungkin seorang pelakor itu tidak menggunakan caranya dengan memikat tentu dia menggunakan caranya dengan memikat mengagumi manja-manja seperti itu menganggap lelaki itu dibutuhkan ya maksudnya dibutuhkan jadi gitu wah dibutuhkan sebagai seorang lelaki kan pride-nya naik pride-nya naik nah bu sekarang aku kasih info ini saya dapat juga bocoran dari seorang psikolog gimana sih narik suami supaya kembali lagi tertarik kepada kita pertama benahin diri dulu jangan salahkan suami jangan salahkan pasangan kita jangan salahkan anak kita benahin diri kita ini yang saya dapatkan dari pendapat dari psikolog kenapa? karena ibu bahagia pasangan bahagia anak bahagia itu udah jalur hidupnya gitu loh nah tapi kalau ibu udah benahin diri ibu udah cantik ibu udah udah pedein diri ibu cari aktivitas yang positif seperti itu di luar mengabdi ya tentunya ya mengabdi pada keluarga rumah tangga dan suami dan anak coba untuk kembali ke ibu aja dulu ngambil hal-hal yang positif dari dalam diri ya kan di sisi lain kita coba lihat plakor ini tipenya kayak apa sih oh ternyata dia manja-manja sama suami kita ya kan coba kalau ngomong itu gak usah nanya misalnya kayak mas dimana mas gitu kalau nelfonnya mas dimana mas gitu kan jangan ngomong tuh udah makan aku siapin makan ngomongnya tuh merendah jangan naik gas full itu jangan itu yang saya dapatkan ilmu itu sayangnya ilmu itu udah saya dapatkan setelah setelah bisa gitu loh tetapi itu sangat banyak hal makanya kenapa saya dirikan komunitas AP ini karena itu saya ingin mengedukasi jadi sebelum terjadi pada saat terjadi dan setelah terjadi seperti itu karena kalau kita mendapatkan pengalaman edukasi itu dari piskolo-piskolo ternama ya kan yang tentu ibu ini bingung kan aduh aku gimana nih nyarinya waduh pergi ke piskolo harganya udah berapa iya sekali ketemu itu sejam 400 ribu kalau gak salah iya belum obat obatnya biasanya kan belum harus berkali-kali berkali-kali seminggu harus dua kali seperti itu makanya kami coba untuk merangkul wanita-wanita di luar sana walaupun belum kena pelakor ya masih dalam arti menjajaki keluarganya hubungan rumah tangganya hubungan suami istri yuk mampir ke acara kita nanti gitu di hari Sabtu tanggal 5 November jam 2 di Pelabuhan Benoa di Kapal Bonti nah itu itu kita disana ada piskolo ternama Dr. Ayu Pramita dari salah satu rumah sakit swasta di Bali terus kita juga ada dari Dr. Kecantikan Dr. Henisa Fitri khusus kita datangkan dari Jakarta hebat itu itu disana kita nanti akan dibuka wawasan pikiran kita dan juga disana juga dengan artis ya artis Jeremy Thomas dengan Inna Thomas kenapa kita mengundang beliau karena mereka telah berhasil 25 tahun membina rumah tangganya siapa yang gak kenalkan sama Jeremy Thomas sama istrinya dia aktor selebriti yang pasangan kayaknya paling mesra kayaknya saya tidak pernah dengar gunjingan-gunjingan negatif rumah tangga yang adem-adem aja adem-adem ayam-ayam jadi jadi bukan berarti kita selalu menyalahkan juga gak baik juga jadi kita sama-sama seperti halnya hidup itu kan side A dan side B harus sama-sama belajar jadi sang istri belajar sang suami juga belajar sang suami juga ada nih kalimatnya waduh bawel banget bener gak katanya suka gitu kan waduh bawel banget nah harus dipelajarin juga bahwa seorang wanita itu punya sifat 4 yang pertama itu kepo makanya dia selalu tepon mau tau dimana berada ya kan gitu loh selalu ingin taunya tuh banyak banget perempuan itu ya kan itu kepo-nya dia lah terus keduanya manjaknya dia lah ya kan jadi manjak mau minta perhatian itu karena dia sayang gitu loh bukan karena iiii ngerepotin deh kata suaminya enggak karena dia sayang yang ketiga itu dia bisa dari misalnya contohnya tiba-tiba marah-marah wah lo kebunyi gue kenapa jadi kayak gini ya gitu kan tiba-tiba marah-marah padahal kangen ya tapi gengsi nah salah satunya itu jadi banyak hal yang kita enggak tahu ini gitu loh kalau kita enggak pelajari kita enggak nama wawasan kita kita enggak akan tahu kan iya gitu padahal sebenarnya dia ngambang itu karena dia kangen dia enggak dia enggak dia enggak bisa ngomong bukan dia enggak mau ya dia enggak bisa ngomong aduh entah kalau gue bilang kangen gue dibilangin ABG lagi ke zamannya ABG cinta-cintaan gitu kan seperti itu gitu loh terus yang keempat ya tentu dia merasa bahwa dia bagian dari keluarga bagian gimana sih kalau yang namanya bagian dari keluarga maulah sang istri suaminya makan di rumah maulah sang istri mengupdate berita yang apa yang terjadi di rumah tangga iya jadi bukan karena bawel bukan gitu nah suami ini juga harus di edukasi jadi sama-sama di edukasi kalau sang istri itu harus karena laki-laki kita tahu kan awalnya dari penampilan jadi dia penampilan semenarik mungkin di hadapan pasangannya ya kan terus yang kedua juga para laki-laki itu maunya tuh perempuannya itu kadang-kadang manja gitu kenapa? karena pengen dia dianggap heroik gitu loh ini sih sebenarnya sebagai saya juga dapat sih dari piskol-piskol yang yang ternama ini makanya datang nanti hari Sabtu tanggal 5 November itu di kapal Bonti di Prabu Han Benoa kita tunggu loh kapan lagi ya talk show di atas kapal pesiar ya dan itu termasuk dinner makan dinner sambil ngeliatin sunset matahari di Prabu Han Benoa itu cantik sekali cantik sekali itu acaranya kita ada 4 jam ya disana jadi itu talk show itu selama 4 jam kita dining terus ada entertainment live band terus ada door prize terus ada DJ-nya juga DJ terkenal dari salah satu cafe terkenal di Bali dan acaranya itu menarik deh pokoknya tidak membosankan dan penting buat kita menambah ilmu penting sekali sebelum kita kalah sama pelakor ya itu aja buat kalian para wanita calon ibu calon istri bahkan calon pelakor pun sebenarnya wajib datang karena kan sama-sama mengedukasi sebelum terjadi sebaiknya kita cegahkan ya dengan ilmu mencegah daripada sudah terlancur terjadi dengan ilmu yang kita bisa ambil dari para ini ya piskola-piskola ternama oke nah dari dengar cerita mbak Ade sendiri pun tentang kasus pelakor ini udah horor banget ya nah sekarang kita menanya yang horor benar-benar horor kan kalau itu kan horornya sudah bisa mbak Ade lewatin jadi kasus nih apa ada kejadian kejadian mistis di balik itu kenapa sih apa cuma kenapa cowok dia sudah sadar ini sudah dikasih tahu ini loh ini loh begini-begini kita sudah menyadarkan ini loh gak benar ini loh profesi ini loh kamu dimanfaatkan tapi kenapa lelaki ini gak sadar-sadar itu ada pengalaman gak sih oh iya sangat ada pengalaman jadi awalnya kenapa kemudian setelah saya sadar setelah 6 tahun saya diduakan dah ya setelah 6 tahun diduakan kok gak lepas-lepas gitu loh diduakan tapi kok gak lepas-lepas gitu kan kemudian saya coba untuk bertanya alesannya kenapa selain telah membina dan mempunyai 2 anak tentu ada awalnya ada triggernya oke oke terus saya mencari tahu bagaimana trigger ini bisa terjadi dan ternyata ibu-ibu dan perwanita di luar sana hati-hati untuk fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya hanya khusus bukan hanya khusus laki-laki ya tapi memang sifatnya memang sudah menggoda ya seperti ya pekerjaan seperti SPG SPG emang pekerjaannya menggoda tanpa mengucilkan maksudnya bukan berarti SPG itu jelek ya tapi seperti itu terus juga caddy golf wanita-wanita jadi sebenarnya sih kalau kita bisa himbaw pemerintah untuk memberikan jalan keluar lebih bagus lagi ya jadi maksudnya yang nanya salah-salah segala caddy girl itu semua diganti men aja gitu loh jadi wanita tetap bekerja tapi dibalik layar manajemen jadi mereka tidak bersinggung langsung terhadap pria karena kita tahu kan dari 10 sifat laki-laki 9 sifat laki-laki itu hawa nafsu dan hanya 1 sifat laki-laki yang bukan hawa nafsu kebalikan sama perempuan kalau perempuan dari 10 sifat perempuan hanya 1 atau 2 hawa nafsu yang sisanya 8 itu belanja bu 8 atau 9 dari sifat 10 itu itu belanja nah makanya kan tadi saya himpau sebelumnya bahwa para ibu-ibu ini kalau misalnya pasangannya sedang berkunjung misalnya golf atau berkunjung karoke ya terutama ya LC ya LC karoke seperti itu nah bersinggungan dengan sales girl apakah sales girl di pameran mobil sales girl atau sifatnya kosmetik dan lain-lain itu ya kira-kira harus diwaspadai lah ya diingatkan lagi kepada bapak-bapak pak ingat loh pak jangan sampai hal-hal yang memungkinkan terjadi terjadi ingatkan terus bu jangan bosan setiap kali dia pergi ingat ya pak gitu loh karena kita semua disini mendoakan bapak ingat aja itu selalu jadi ditanamkan ke bapak itu ke pasangan kita bahwa kita keluarga selalu mendoakan bapak ya tentu bukan dari pelakor ya pelakor mana mungkin mendoakan bapak jadi kan tadi kan dibilangkan selama 6 tahun baru sadar sekarang ya jadi kenapa baru selama 6 tahun itu baru sadar sekarang gitu pertanyaannya dibalik nah oke ini juga nih saya juga terus terang saya juga pengen tahu ya kemudian saya kan punya anak ada indigo nya indigo itu yang dia bisa melihat sesuatu yang punya berkah lebih lah dari Tuhan nah anak saya cerita sama saya pas saat ketahuan itu anak saya bilang mami itu ada sesuatu gitu loh di mami yang menutup auranya mami yang sehingga menjadi negatif gitu loh jadi ibaratnya seperti saya ditutup aura saya dan warnanya itu abu-abu ini setelah ketahuan ya setelah ketahuan oh iya karena saya sama ini gak pernah menyadari kan gitu loh cuman yang saya sadari adalah saya emotional eater tahan ngerti sama dong emotional eater jadi gini loh sifat emotional eater itu ada dua jadi bisa jadi dikerjakan oleh orang bisa dari diri kita sendiri dan saya baru memahami bahwa itu saya dikerjakan oleh orang itu mistiknya itu dari si plakor itu dari si plakor jadi saya mau dibikin sakit dengan adanya ses emotional eater ya kan tentu banyak dampak yang terlihat tentu ya dari hubungan harmonisan rumah tangga jadi juga tidak terjaga banyak hal deh banyak hal yang akhirnya membuat kita sudah tidak saling dalam 6 tahun itu sudah tidak saling bersama seperti itu selama 6 tahun itu ya pada satu atap ya jadi mbak ade ditutup apa suaminya berarti mantannya kena juga ya sama tidak tidak menyukai saya gitu loh jadi sama-sama ditutup dia ditutup oleh pelakor saya ditutup oleh pelakor dan itu sampai saya diikat ya tapi ini lagi ya ini kan suatu hal yang mistis suatu hal yang itu percaya atau tidak percaya karena kalau saya kan nanya ini ke anak saya karena dia idigo yang dia bisa melihat ke depan gitu loh bukan ke depannya apa yang terjadi yang kita gak bisa lihat dan ternyata itu juga saya tanyakan ke orang lain yang mempunyai juga cara yang sama dia bisa melihat secara ini gue ternyata sama jawabannya jadi kalau saya dilihat tuh kayak ada abu-abu di sekeliling saya aruanya kayak ditutup aruanya kayak ditutup satu terus yang kedua dibikin emotional eater supaya makanya saya bingung setiap kali ada orang jajan lewat kok bawahnya mau makan ya kayak ada panggilan-panggilan dalam diri saya untuk men-stop itu untuk makan gitu loh nah setelah udah ketahuan oleh anak saya saya pergilah ke Habib karena dengan mengikuti kepercayaan saya saya pergi Habib saya disana bertanya ternyata benar apa yang dilakukan oleh sang pelakor itu adalah maaf awalnya itu ya pelet pelet tapi kan pelet ini dia harus berkali-kali dilakukan pelet ke suami ke suami ke mantan dan juga ke saya ke saya itu mau ditutupin auranya saya saya dibikin tunduk sama mantan gitu loh tunduk sama mantan tapi ini gak tau saya oleh mantan apa oleh pelakor cuman disanalah saya baru tau bahwa oh mungkin benar ya kata orang ya magic is do happen magic do happen gitu kan kita pikirkan itu hanya di sinetron atau film-film azab azab gitu kan ya ternyata magic do happen gitu loh cuman kita kembalikan semuanya ke sang pencipta ya pada Allah terus kita berdoa disana minta yang terbaik ya kan dan pelan-pelan Alhamdulillah dibukakan auranya saya dikembalikan dan itu dikembalikan itu bu setelah saya diceraikan secara talak itu percaya gak percaya loh setelah diceraikan secara talak oleh mantan itu tiba-tiba tak hilang semuanya karena that's the magic world karena tujuannya udah tercapai kan udah tujuannya udah tercapai that's the magic world kalau gak ditalak gak bakal maksudnya gak bakal ada langkah untuk seperti saat ini kan jadinya iya benar gitu loh makanya banyak orang bilang kan jadah is number one pernah denger gak istilah itu jadah paling atas pernah denger gak nah itu aku kasih tau tuh kenapa jadi awalnya itu mungkin kita biasa saja sebagai ibu rumah tangga atau ibu pembisnis itu biasa saja mengabdik pada keluarga dan pada suami ya kan tetapi karena si para laki-laki ini kebanyakan nonton lihat wajah wanita di luar sana dengan tanpa dia sadari sengaja atau tidak sengaja dia lebih menatap wanita di luar sana lebih mengagumi wanita di luar sana nah akibatnya wanita yang di dalam rumah itu kayak tidak merasa nyaman lagi ibu-ibu ini sudah tidak merasa nyaman lagi doanya emosi jadi ibu-ibu ini kan namanya juga dia udah capek mengurus rumah tangga keluarga jadi bawaannya emosi kan dan akibatnya itu dampaknya ke diri dia yang tadi saya bilang itu bisa emotional eater bisa juga labil emosi mentalnya juga bisa labil seperti itu kenapa para janda ini kalau misalnya dia udah menjanda si para istri ini tiba-tiba cepar membahana kenapa mantan-mantan langsung pengen balik bagus dong langsung itu dari survei dari saya ya dari sekian banyak teman-teman kita si para-para janda itu ya mantan-mantan plus pengen balik kenapa karena yang namanya rumah pertama itu adalah rumah pertama gak ada tuh rumah singgah rumah pertama tuh rumah pertama jadi adanya nama rumah induk itu benar dia akan balik tapi tentu para istri ini yang sudah menjadi mantan dia kemudian menjadi cantik karena auranya terbuka bebannya berkurang bebannya dia berkurang dia bisa lebih merawat diri ya kan dia bisa lebih menenangkan dirinya dia dan menyenangkan dirinya dia kapanpun dia mau karena selama ini mungkin dia dibatasin oleh ruang dan waktu untuk mengurus anak dan suaminya dan keluarganya seperti itu makanya dia langsung cetar membahana nah tetapi dari segi suaminya karena dia gak pernah melihat istrinya di rumah dia selalu melihat wanita-wanita lain di luar sana jadi pada saat dia sudah tidak bisa lagi melihat istri karena sudah cerai dia ketemu lagi mantan istrinya di luar sana dia kaget kok bisa cantik banget ya padahal orangnya sama karena baru hilang ya pertama baru hilang dan kedua si mantan istri ini jadi bisa merawat diri kan iya ada waktu lah ada waktu mentalnya juga tidak disakitin sekarang siapa sih yang pulang ke rumah terus si mantan istri ini gak ditegor oleh mantan suami wanita mungkin gak akan ngomong ya eh gue sebel nih yang malu gak mungkin lah pasti para ibu ini akan diem senyum ya kan dan itu berlarut-larut bertahun-tahun memendam seperti itu ya apalagi dia berhubungan si mantan apa sih para laki-laki ini berhubungan dengan pelakor yang punya magic ya kan dukunnya banyak banget gitu kan aduh eh daripada punya dukun banyak ya yang profesi pelakor pakai dukun banyak ya selama maksudnya selama di pelet itu gak ada yang hawa-hawa yang kayak mungkin karena kalau misalnya nonton-nonton di youtube itu ya kena pelet itu kayak ada penampakan-penampakan karena kan cara kerja pelet itu ngajak jin kan itu gak ada sesuatu apalagi anaknya indigo gak ada kelihatan apa-apa gitu jadi saya banyak akhirnya banyak bertanya sama anak saya gitu kan saya banyak bertanya sama anak saya dan juga ke teman-teman yang bisa melihat ya kan saya tidak mengajarkan untuk magic tidak cuman tidak memungkiri bahwa di luar sana memang ternyata magic do happen itu ada ada ya misteri misteri seperti itu nah terus caranya gimana salah satu teman saya ngajarin nih baru-baru ini jadi dia doakan air doa jangan dengar dengan apa namanya ini masing-masing ya aku percaya masing-masing air doa dari air doa itu dikasih ke pasangan kita tapi sebelum dikasih pasangan kita kita berdoa dulu minta sang pencipta Tuhan tolong kembalikan asli sifatnya pasangan kita apa yang dilakukan waktu itu ada yang terjadi dikasih air itu air doa itu ke suaminya waktu itu dia belum bercerai ya terus mereka ngumpul mereka ngumpul tapi ini kan air doa kan dia minum di suaminya minum terus mereka ngumpul apa yang terjadi keluar suara kuntilanak dari suaminya tau kan tau kan itu sampai sampai suaminya tuh kaget dia aja kaget dia denger dia sampai nanya ke istrinya ini apa ini bunyi apa nih ke mulut saya ini 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 kalau dibuka ini belum berdiri ini ini pengalaman true story loh tapi bukan saya keteman saya gitu loh terus pada saat itu langsung mereka kalau kita kan islam ya jadi ambil wudhu sholat sholat tobat pada saat itu dan itu hilang langsung kuntilanaknya karena biasanya ya para pelakor ini dia menggunakan jasa kuntilanak kalau gak kuntilanak genderwo terus ada juga genderwo yang ada istilahnya tuh namanya apa sih yang dia suka melihara anak-anak kecil tuh gak ada tuh gue gue gombel ya tuh karena pelakornya mantan itu pakai itu gue gombel ya karena anak saya bisa lihat makanya dia mau melihara bayi bayi mencuri mempunyai anak-anak dari beberapa laki-laki karena dia wajib kalau tidak wajahnya akan berubah ke aslinya yaitu seorang nenek-nenek wewe gombel pesugihan tau kok pesugihan ngerti ah ya seperti itu tapi saya gak mau ya saya gak maksudnya saya gak mau membahas itu saya ingin memberitahukan kepada wanita wanita ibu-ibu makanya saya bilang kembalikan semua urusan itu ke Tuhan kembalikan semua urusan sangkalik gitu loh jadi bantu aja doa setiap hari sebutin nama pasangan atau nama mantan yang kalau memang ingin kembali rujuk sebutin aja namanya terus suruh mereka minum pada mereka minum itu kalau sudah mantan gak bisa kumpul ya tapi kalau masih suami setelah itu kumpul itu yang terjadi itu kisah nyata dari teman kita ya itu dia pakai kuntilanak gitu loh ya dan ini masih masih manblowing ya denger profesi pelakor aja sudah manblowing apalagi apa sih namanya mereka menggunakan mereka menggunakan pelet dan susuk ya dan susuk dan bahkan anak-anak yang banyak itu bisa jadi nanti jadi tumbal kan ya tentu karena yang namanya kita bila pelakor ini perat hubungannya dengan dukun istilahnya persugihan atau perdukunan tidak ada sesuatu yang gratis apalagi dunia seperti itu tidak ada sesuatu yang tidak ada balesnya pasti ada timbal balesnya yaitu anak dari para mantan ya kan anak dari kita akan jadikan takutnya jadikan tumbal atau mungkin kitanya sendiri ya kan tapi kan ini mereka gak paham ya para laki-laki ini ya enaknya aja maunya mau enaknya mau enaknya aja gitu loh nah terus gimana bu itu kan di luar sana kan ibaratnya banyak sekali yang mau pakai ilmu seperti itu misalnya misalnya dukunnya dia susuknya dari atas kaki apalah sampai bawah kaki gitu loh ya pakai susuk ya gitu loh gampang aja kalau kita makan sesuatu atau kita minum sesuatu kita baca dengan doa kalau kami misalnya alfateha ya kan itu kami alfateha terus kita coba baca banyak-banyak doa-doa dari bagai kepercayaan jangan langsung minum jangan langsung makan doain dulu doain dulu setiap langkah kita apapun didoakan doakan dulu jadi jadi apa yang kita perbuat itu dengan harapan keikhlasan sang pencipta gitu loh itu benar terjadi ada angin masuk ya disetujui ya menyenjukkan hati oh iya oh iya ada angin masuk ini benar ini angin masuk ini enak banget loh dingin banget anginnya tadi padahal panas banget panas banget jadi semua itu terjadi karena keikhlasan Allah kepada kita keriduan Tuhan terhadap kita jadi jangan takut bu terhadap umatnya jadi jangan takut aduh nanti gue gini udah jangan takut jangan takut orang kita dilahirkan orang bukan dari ini kan kan dilahirkan dari Tuhan kan iya naik mobil naik kendaraan dimulai dengan awal doa oke oke terima kasih banyak untuk Mbak Ade atas sharingnya atas pengalamannya sangat benar-benar bisa menjadi inspirasi buat kita kaum wanita dan jangan lupa untuk datang nanti ke acara AP Production tanggal 5 November di Bounty Cruise ya acara dinner dengan di atas kapal Bounty di Pelabuhan Benua di Sabtu ini loh tanggal 5 November jam 2 siang bisa dicek untuk undangannya bisa diperoleh di Instagram bisa kontak juga nanti di link di descriptionnya dikasih kontak dan linknya linknya di IGnya oke terima kasih banyak ya terima kasih banyak Mbak Ade terima kasih sampai disini dulu Sobat Depot dadah bye bye semangat hehehe selamat menikmati